Terima kasih telah menonton di Arkatoys Jangan lupa ya guys, di comment, like, share, dan subscribe Halo guys, ketemu lagi ya di Arkatoys Oke guys, kali ini kita mau review mainan jadu lagi guys Dari serinya Super Battle Collection Dragon Ball Z Ini adalah Frieza guys, dari generasi pertamanya action figure Dragon Ball Dan saya sudah browsing-growsing, ternyata emang serinya banyak guys Ada sampai Dragon Ball GT Jadi sudah banyak banget sebenarnya Cuman di Indonesia waktu itu tahun 90-an Saya ngoleksi ini dari tahun 94 sampai tahun 98 Jadi ini mainan lama guys Ya, yang lama Itu tahun 94 sampai tahun 98 saya ngoleksi ini Itu masih jarang banget guys, susah nyarinya dan harganya mahal Ya, ini harganya 100 ribuan lebih, tapi itu yang asli guys, yang original Ya, kebetulan saya punya Frieza nya, ini versi yang bootleg KW ya Jadi jaman dulu sudah ada bootleg juga guys, sudah ada KW Oke, ini salah satunya Ya, kenapa kita beli yang bootleg? Oke Sini 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 Sekarang kita coba lihat ya guys, lebih dekat ya guys Oke guys, ini dia Frieza Ya Oke, ini mainan jadul sudah lama guys, jadi kondisinya sudah bagus ya Tuh banyak boncel-boncel Ya, sebenarnya bisa lagi sih guys, ini di repaint ya Sekarang sudah ada tuh chat-chat untuk repaint Di, saya pernah lihat di mana? Di Aeon ya, itu ada, buat mainan-mainan Chat mainan, tapi mahal guys, chatnya guys Waduh Tapi ya, coba aja nanti kita lihat ya Apakah ini akan saya chat lagi ulang atau gimana, nggak tahu Sebenarnya ini, mainan sudah langka guys, sayang juga sih sebenarnya Biarpun ini KW guys, ini KW guys ya Bootleg Tapi ini sudah langka banget guys, generasi pertama Ya, untuk yang masih punya Mainan seperti ini, komen di bawah ya Kita saling share nih Masih punya apa aja Ya, saya waktu itu punya 10 10 seri Tapi pada hilang Yang ditemu tinggal 8, kalau nggak salah Ya Yaitu terus video kita ya Nanti kita akan review juga yang lain Oke guys, ini bahannya guys Ini bahannya dia karet Karet semi-plastik, tapi banyak Ini kayaknya 5050 sih Nah, tapi ini jaman dulu guys, untuk KW Ya, ini bahannya lumayan bagus Bootleg tapi bagus Nggak kayak jaman sekarang ya Kalau bootleg jaman sekarang itu Kalau saya bedain dengan yang ori Bahannya tuh beda, kasar, keras gitu Karetnya keras gitu Bahannya nggak enak dipegang lah gitu Kalau ini tuh masih enak gitu lah itu Masih lentur Padahal ini KW tuh Jadi memang jaman dulu kualitasnya beda ya guys, bagus Ekornya tuh lihat guys Oh Ya Saya punya, yang ori juga saya punya Tapi bukan Frieza ya Yang lain Kayak Vegeta Son Goku Son Gohan Itu original Itu Ya, sama kayak gini guys Maksudnya nggak Nggak jadi hancur jelek gitu Sama aja kayak gini gitu Maksudnya masih Bahannya tuh nggak Nggak rusak gitu Ya, pun secara Ini kan karena dimainin ya guys Sama kayak Karena juga ini Ditaruh di gudang Saya nggak tau ya Ini Atau saya mainin jadi begini Atau Karena kondisi di gudang ya Saya nggak ngerti juga Maksudnya Ke senggol-senggol dengan barang lain Artikulasinya Ini hanya Tangan gini aja tuh Tangan bisa muter Oh nggak bisa Dia Badannya Agak miring ya Ini posenya tuh Tangannya tuh Jadi dia Mentok di kepala Oh Menangis ya guys Oke Kepala sih nggak bisa gerak Diem Badan bisa muter Ya Ekornya bisa muter juga Oh Disicopot bahkan kayaknya sih Nah ya kan Disicopot kan Gak enak banget nobang Oke Oke Ya Tapi ini Presi bootlegnya nggak ada ininya guys Saya nggak ada Saya nggak tau ini bootleg bukan ya Saya jadi ragu nih Saya nggak yakin sih Tapi saya Seinget saya dulu saya belinya ini bootleg Yang KW Bukan original Seinget saya ya Cuman ini kalau lihat Belakangnya nggak ada bautnya Kalau yang KW itu ada bautnya guys Setahu saya Jadi ada baut-bautnya gitu kelihatan Oh ini rapih nih nggak ada bautnya Mungkin ini original kali ya Nggak tahu juga ya Mungkin original kali ya Saya salah kali ini Seinget saya dulu saya belinya KW ya Tapi Kalau lihat kayak gini Kayaknya original nih guys Bagus soalnya tuh Detilnya lumayan juga ya Bagus juga tuh Paintingnya Ya paintingnya Agak nggak rapih sih ya Kalau lihat dari paintingnya Mungkin ini KW sih guys ya Ya Agak keluar jalur gitu ya Apa namanya Cetnya Oke Tapi lumayan cukup bagus Segini sih KW zaman dulu ya Ini ada Tuh ada Apa nih Ya Noda-noda Oke Kaki bisa muter guys Oke Oke Wuh Frieza Nah ini kalau kita lihat Frizzanya Frieza yang Bentuk yang kedua kayaknya gak sih Yang udah 80% mungkin gak sih Ini bukan yang pertama kayaknya sih Nggak tahu guys Yang pertama bukan ya Soalnya agak-agak gede sedikit sih ya ototnya Kalau Frieza yang Wujud Pertama itu yang Bukan pertama ya Artinya Kekuatannya masih yang pertama lah gitu ya Belum dimaksimalin Itu kan dia Kecil dan kurus ya guys Ini agak berotot sih Ya Jadi ini kayaknya yang Yang Berapa puluh persen gitu Ningkatin Yang pasti bukan yang 100% Kalau yang 100% itu udah gede banget kayak balon ya Oke guys Ini figurnya Frieza Oke guys Itu ada reviewnya Ya Ini dia Frizzanya Frizza Brutelake KW Tapi udah cukup Bagus sih ya Zaman dulu Oke Ya waktu itu kita belinya Oh ya waktu yang KW ini belinya di ini guys KW ini saya belinya di Tomangtol Sama di Ramayana Ciputat Ada tau gak? Itu udah Tau Eh? Adek tau? Adek belum ada Itu Tahun 1921 Belan apa belum ada deh Ya Kita belinya Tomangtol ya Yang KW Ya Ini Ya adek mah itu Yang KW itu gak ada guys Eh yang KW itu Yang KW itu Hanya ada di Di Tomangtol Atau di Ramayana Ya itu ada KWnya dia Gitu ya Gitu ya Kita beli disana Tomangtol Sang udah gak ada guys Bangulang Udah Kurban Kursuhan Sama juga dengan Ramayana Tapi Sang udah dibangun lagi di Ciputat Ya anak-anak Ciputat Mungkin kau inget zaman dulu Ada Ramayana dan Temangtol Ramayana sedih lagi Ada juga Borobudur Nah itu juga ada guys Mainan-mainan KW Tapi Gak banyak sih Zaman dulu nyari mainan KW itu susah Ya Sama susahnya kayak main Kayak mainan original Susah deh Ya Oke guys Itu aja reviewnya Jangan lupa ya Di comment, like, share, dan subscribe Oke Dadah